Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu 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 Video Nasib dan Hoki kali ini, akan membahas mengenai 10 pantangan adat Jawa kuno, yang dipercayai bisa membuat sial bagi orang yang melanggarnya. Orang kuno zaman dahulu pasti banyak memberikan pitutur, nasihat, ataupun larangan yang harus ditaati oleh anak cucunya. Banyak dari nasihat, pitutur, atau pantangan tersebut, yang sudah diabaikan, dan bahkan seringkali hanya dianggap sebagai mitos semata. Namun, tahukah Anda bahwa di dalam mitos-mitos tersebut tersirat pesan moral yang sengaja disamarkan? Seringkali nasihat yang ada di dalam mitos tidak disebutkan secara lugas dan terus terang, tetapi hanya menggunakan bahasa arahan atau petunjuk perbuatan. Selain pesan moral, pantangan-pantangan yang dianggap mitos tersebut, sebenarnya mengandung nasihat yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia, selain juga merupakan pendidikan etika, yang diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya di masyarakat Jawa. Berikut ini, adalah beberapa pantangan Jawa, yang mungkin Anda pernah mendengarnya, di mana diyakini akan bisa membuat sial apabila dilanggar. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Terima kasih. Tuliskan di komentar, jika Anda mengetahui pantangan Jawa kuno yang lainnya, agar kita semakin banyak mendapat ilmu. Satu, tidak boleh makan sambil tidur, nanti bisa jadi ular. Mungkin Anda kerap sekali mendengar pantangan Jawa yang satu ini ketika masih kecil, tentu saja hal ini hanyalah mitos belaka, tidak ada sejarahnya bahwa seseorang akan menjadi ular ketika makan sambil tiduran. Namun, apabila kita cermati lebih dalam, makna sebenarnya dari pantangan Jawa ini adalah, agar supaya menjaga kesopanan, orang-orang tua Jawa zaman dahulu, tentulah menjunjung tinggi adat dan istiadatnya, termasuk dalam hal etika makan, tentunya mereka tidak akan membiarkan anak-anak mereka makan sambil tiduran. Selain dari segi etika, dapat dilihat juga dari segi kesehatan, tentunya seseorang yang makan sambil tiduran, pencernaannya tidak akan mampu bekerja sebagaimana mestinya. Pantangan ini, sejatinya mirip dengan pantangan Jawa lain yang berbunyi, jangan makan sambil berdiri, nanti mirip dengan kuda, hal tersebut tentulah hanya menegakkan etika yang benar, juga untuk kesehatan pencernaan. 2. Jangan bangun kesiangan, nanti rezekinya dipatok ayam. Hanya mendengar sekilas saja, pasti dapat diketahui bahwa pantangan Jawa ini bersifat kiasan, tidak ada ayam dimanapun di dunia ini yang akan mematok dan makan rezeki manusia, ayam pastilah akan mematok dan memakan makanannya. Orang tua kita seringkali melontarkan pantangan Jawa ini untuk menasihati anak-anaknya, bahkan mungkin termasuk kita-kita ini, agar memiliki kedisiplinan pribadi yang bagus. 3. Jangan bangun Pantangan ini juga akan membentuk kepribadian seseorang menjadi rajin, mereka akan selalu memulai hari dan aktivitasnya lebih pagi dibandingkan orang lain, sehingga diharapkan peluang untuk mendapat rezekinya juga lebih banyak. 3. Jangan mengintip pakaian dalam atau orang yang sedang mandi, nanti matanya bisa bintitan. Pantangan Jawa yang satu ini, kerap dilontarkan oleh orang tua zaman dahulu kepada anak laki-laki mereka yang terkesan bandel. Dengan logika sederhana, tentunya tidak ada hubungannya antara mata bintitan dengan aktivitas mengintip, hal itu hanyalah nasihat saja agar si anak tetap menjaga sopan santunnya, dan mematuhi norma-norma sosial lingkungan. Setelah direnungkan lagi, ternyata ada hubungannya antara penyakit mata dengan aktivitas mengintip, tetapi bukan bintitan, melainkan mata bonyok kena tonjok. 4. Jangan duduk di atas bantal, nanti pantatnya bisa bisulan. Anda, khususnya yang berdomisili di Jawa, pasti sering mendengar pantangan yang satu ini ketika masih kecil, atau bahkan mungkin Anda sering mengucapkan pantangan Jawa ini kepada anak Anda. Dengan nalar kita yang sehat, pastilah tahu bahwa hal itu tidaklah berhubungan sama sekali. Bisulan dapat timbul salah satunya karena mengkonsumsi makanan berprotein tinggi secara berlebihan, misal telur, ataupun reaksi alergi tertentu. Pantangan ini bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai kepantasan dan sopan santun kepada anak-anak semenjak dini. Bantal yang adalah alas dari kepala kita, tentunya tidak pantas apabila dipakai untuk alas duduk pantat kita. Nilai-nilai kepantasan ini, tentunya sangat penting bagi kehidupan anak-anak tersebut kelak. Sebagai orang tua, pastilah tidak mau mendengar ketika anaknya berbuat tidak sopan, dan ada selentingan yang berkata, anaknya siapa sih? Malu-maluin banget. 5. Kalau makan harus dihabiskan, kalau tidak ayamnya mati. Pantangan Jawa yang satu ini terdengar sangat nileneh, bagaimana tidak, kalau kita tidak makan, maka ayamnya akan mati. Padahal banyak anak-anak yang tidak punya peliharaan ayam, namun ketika makan, mereka ditakut-takuti dengan pantangan ini. Kalau tidak habis makanannya, nanti ayamnya bisa mati. 6. Mungkin kalau anak-anak tersebut bisa menjawab, mereka akan bilang, mati ya tinggal digoreng. Namun tahukah Anda bahwa pantangan ini menyimpan makna yang dalam? Pantangan Jawa ini mengajarkan anak-anak untuk tidak membuang-buang makanan. Mereka diajarkan untuk bisa menghargai makanan. Di situ dapat ditanamkan sifat untuk tidak serakah, mengambil apa yang hanya diperlukan saja, supaya tidak terbuang percuma. 6. Jangan makan pantat ayam, nanti bisa bikin jadi bodoh atau pelupa. Pantangan Jawa yang satu ini, sebenarnya mengajarkan kita, terutama anak-anak, untuk bisa hidup sehat, secara medis, tentulah tidak berhubungan antara pantat ayam dengan tingkat intelektualitas seseorang. Larangan untuk makan pantat ayam, terutama bagi anak-anak, erat kaitannya dengan bahaya lemak jahat. Lemak jahat yang menumpuk di dalam tubuh dalam jangka waktu yang lama, akan bisa mengakibatkan gangguan penyumbatan aliran darah. 7. Jangan duduk atau jongkok di tengah pintu, nanti jodohnya sulit. Pantangan ini kerap kali dilontarkan orang tua dahulu kepada anak-anaknya yang perempuan. Hal ini tentu saja bersifat hanya sebagai mitos saja. 8. Kehidupan asmara seseorang, tidaklah dipengaruhi oleh pernah atau tidaknya dia duduk di tengah-tengah pintu, melainkan ditentukan oleh banyak aspek lainnya, seperti sifat, karakter, dan kepribadian orang tersebut. 9. Larangan ini tentunya untuk menerapkan nilai-nilai kepantasan, tidaklah sopan ketika seorang perempuan duduk di tengah-tengah pintu, selain menghalangi lalu lintas orang yang akan keluar masuk, juga terkesan tidak beretika. 10. Dari etika-etika yang kecil seperti inilah, seorang perempuan akan belajar menjadi wanita yang tahu tata kerama, dan tahu mana yang pantas atau tidak. 8. Kalau menyapu tidak bersih, nanti suaminya berewokan. Pantangan Jawa ini, juga ditujukan untuk anak-anak perempuan. Orang-orang tua zaman dahulu, hampir selalu mengucapkan pantangan tersebut, ketika melihat anak perempuannya sedang menyapu. Hal itu bertujuan, yang pertama adalah agar si anak dapat melakukan tugasnya dengan benar, yaitu menyapu dengan bersih. Kemudian hal yang penting lainnya, yang dapat diambil dari pantangan ini adalah, mendidik anak perempuan agar memiliki tanggung jawab yang baik sebagai wanita. Seorang anak perempuan, pastilah suatu saat akan menjadi ibu rumah tangga, yang akan mengurus anak dan suaminya, tidak peduli apakah dia seorang wanita karir atau bukan, tapi sudah sebagai kodrat dia akan menjadi seorang istri dan seorang ibu. Oleh sebab itulah, dia mulai didik dan dipersiapkan dari semenjak kecil untuk menjadi orang yang mampu mengurus rumah tangganya dengan baik. 9. Jangan mainan beras, nanti tangannya bisa sakit atau cacat. Dari segi medis manapun, kedua hal tersebut tidak ada hubungannya sama sekali. Hal ini hanyalah untuk memberikan pelajaran bahwa yang namanya beras adalah makanan, dan makanan tidak pantas untuk dibuat main-main. Selain itu juga untuk mencegah adanya kontaminasi dari tangan yang kotor ke beras yang akan kita makan, jika kebersihan dari makanan kita tidak terjamin, maka penyakit akan berpeluang masuk ke badan kita. Dan yang terakhir atau ke-10, jangan bersiul di malam hari, nanti bisa memanggil roh halus. Pantangan yang satu ini, kerap sekali menjadi pantangan yang masih berbekas hingga saat ini. Banyak di antara kita, yang bahkan dewasa ini masih percaya, jika bersiul pada malam hari akan mengundang roh halus. Hal itu memang mungkin dapat terjadi, apabila kita melalukannya di tempat-tempat yang tidak pada umumnya, atau tempat yang angker. Namun tahukah, bahwa ada nilai pembelajaran di dalam pantangan tersebut, pantangan itu mengajarkan akan asas sopan santun, yaitu untuk tidak bersiul di malam hari, karena dapat mengganggu orang lain yang sedang beristirahat. Apalagi jika kita tinggal di suatu desa, di mana suasananya terbiasa dengan kesunyian saat di malam hari. Demikianlah video mengenai 10 pantangan orang Jawa, yang sekarang banyak dilanggar. Jangan lupa tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga Anda sekeluarga selalu sehat, selamat, dan melimpah rezekinya. Amin. Terima kasih sudah menonton,